Asyabi mengatakan ketika zaman berubah ini sudah gak begitu mudah lagi menghafal Kata beliau Kalau engkau mendengar sesuatu yang tentunya bermanfaat Maka tulislah Walaupun menulisnya itu di dinding Jadi kalau saya sendiri dulu punya kebiasaan memang kita tulis di kertas itu kita tempel di dinding Jadi dinding kamar itu banyak catatan Entah itu matematik, entah itu fisika, entah itu bahasa Arab Tulis, itu kuncinya Kita termasuk orang-orang belakangan Tidak seperti generasi awal yang mendengar hafal Gak begitu Sehingga kita perlu dibantu dengan tulisan Coba aja praktekan insyaallah mudah kita menghafalnya itu Imam Asyafi'i mengatakan di dalam diwan beliau Diwan Asyafi'i Al-ilmu soydun Ilmu itu seperti binatang buruan Wal kita batu koiduh Sementara tulisan itu ibarat talinya Untuk mengikat Koid suyu daka bilhiba lil wafiqoh Ikatlah buruan engkau itu dengan tali yang kuat Termasuk kedunguan Kalau engkau itu berburu kijang Tapi setelah dapat kijang Engkau biarkan kijang yang sudah engkau buru itu Berkeliaran bebas Di antara makhluk-makhluk yang lain Jadi apa artinya? Berburu ditangkep setelah itu dilepas lagi Gak diikat Ini menunjukkan pentingnya menulis Bahkan Imam Asyafi'i itu juga menulis Kalau ini kata Amirul Muminin Umar bin Al-Khattab Jika dalam riwayat yang lain ini kata Anas bin Malik Kata beliau Ikatlah ilmu itu dengan tulisan